Kinerja Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang disoroti dan dikritik salah satu akun Facebook atas nama Bakri melalui media sosial Facebook. Dalam unjahannya, Bakri juga menyertakan tangkapan layar mengenai laporan akunnya kepada akun Kejaksaan Republik Indonesia terkait penanganan kasus korupsi yang ditangani Kejari Tanjung Pinang. Dalam laporan akun tersebut ke akun Kejaksaan Republik Indonesia, Bakri menuliskan meminta Kejaksaan RI agar Kejari Tanjung Pinang peti eskan korupsi reses DPRD Tanjung Pinang. Semua anggota Dewan dan ASN sudah dipanggil, diancam-ancam dan dimintakan uang. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang Joko Yohono menyatakan akun yang mengkritisi kinerja jaksa merupakan akun palsu. Dan dari hasil penelusuran mereka, pemilik akun tersebut bernama asli Bakri Lagamaking yang merupakan warga di Hulanusa Tenggara Timur. Saat ini pihaknya masih menyelidiki siapa orang dibalik akun Bakri. Menurut penjelasan salah satu peman dari masyarakat NTT, tokoh-tokoh masyarakat NTT, saudara Bakri ini bernama Bakri Lagamaking, orang Iliapi yang tinggal di Bolea. Joko Yohono juga menyampaikan kritikan dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerja ke Jari Tanjung Pinang. Dirinya sebagai pemimpin selalu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk tudingan nge-band dan ngopi itu tidak benar karena dirinya mengaku tidak pandai dalam bermain musik. Zufrianto melaporkan dari Tanjung Pinang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!